Halo guys, balik lagi dengan Royce di sini di game Genshin Impact Seluk beluk Inazuma volume kedua sudah rilis, mari kita baca Jadi ini tentang mekanisme dan alat luar biasa Kemana kan tentang fairy yang ajaib yaitu Electrogranum ya kan Yang sepertinya nanti wajib banget dibawa Oh iya jangan lupa juga untuk absen di Hoyolep ya guys Oke, yang pertama gunakan Electro dengan cerdik untuk mengaktifkan mekanismenya Jadi di Inazuma sepertinya karakter Electro juga sangat penting ya Di beberapa tempat itu akan terdapat mekanisme dengan kombinasi misterius seperti yang ada di bawah ini ya Ada Discharge Stone, ada Relay Stone, ada Cumulation Stone Kalau Discharge Stone ini menembakkan arus listrik yang tidak berbahaya Kalau Relay Stone ini menghantarkan arus listrik dari Discharge Stone Cumulation Stone itu menyerap energi listrik dari Discharge Stone ya Kalau arus listrik yang dialirkan Discharge Stone sukses dialirkan ke Cumulation Stone Traveler mungkin bisa mendapatkan kejutan tak terduga Saat Discharge Stone terletak jauh dari Cumulation Stone Traveler bisa memilih posisi penempatan Relay Stone yang pas untuk menghantarkan arus listrik Oke, jadi dari tampilan gambar yang di bawah Yang di tengah ini itu adalah Relay Stone Yang ini itu adalah Discharge Stone Dan yang di sana itu sepertinya adalah Cumulation Stone Jadi di tengah-tengahnya ada Relay Stone Yang mana Relay Stone ini akan menghantarkan listrik di antara kedua device ini ya Selain memanfaatkan Relay Stone Traveler juga dapat menghantarkan arus listrik yang dialirkan Discharge Stone Asalkan Traveler atau Monster di sekitar sedang dipengaruhi oleh Electro Slime atau mungkin juga Cicin Match akan berpengaruhi monster-monster yang Electro Terus di bawah ini ada Lightning Strike Pro Alat ini itu bisa mendeteksi arah keberadaan Electro Oke, jadi ini itu akan menunjukkan atau mendeteksi karakter atau monster yang terpengaruh oleh Electro ya guys Jadi jarumnya akan berputar dan menunjukkan ke arah mereka yang terpengaruh oleh Electro Baik itu karakter atau monster Kalau kita perhatikan dudukan benda ini dengan seksama terlihat ada satu arah yang sudah ditandai secara khusus Kalau jarumnya berputar dan mengarah ke posisi ini kira-kira bakal ada kejutan apa ya? Terus yang kedua, mungkin ini salah satu puzzle yang akan ada di Inazuma Saat mekanisme berbentuk kubus ini diserang mereka akan berputar sesuai pola tertentu Mekanisme berbentuk kubus ini memiliki satu sisi khusus Sisi khusus akan menyala ketika terdapat dua atau lebih sisi khusus mekanisme kubus lainnya Yang juga menghadap ke arah yang sama Coba serang kubus yang berbeda dan nyalakan mereka semua Nah yang jadi pertanyaan apakah kita harus menyerangnya pakai Electro juga Atau bisa pakai elemen yang lain gitu loh Ataupun juga bisa pakai Physical Heat ya Menyerang mekanisme bisa membuat batu saat ini dan batu yang berdekatan beresonansi Serta menyalakan sebagian pola garis pada batu guys Lanjut di Pulau Yashiori Traveler akan melihat dua jenis alat yang luar biasa Sacred Stone Mount dan Thunder Bearer Mirror Sacred Stone Mount seperti ini dan Thunder Bearer Mirror seperti ini Ini agak mirip ya Cuman yang Sacred Stone Mount ini tuh setengah aja gitu loh lingkarannya Dan yang Thunder Bearer Mirror ini penuh dia Jadi ketika Sacred Stone Mount diserang Ia dapat menembakkan arus listrik ke arah tertentu Sedangkan untuk Thunder Bearer Mirror dapat menerima arus yang ditembakkan Sacred Stone Mount Dan menembakkannya kembali ke arah yang berbeda Disarankan supaya Traveler menemukan posisi Sacred Stone Mount dari tampilan luarnya dulu Lalu menyimpulkan rute lengkap penghantaran arus listrik dengan mengatur arah dan sudut elevasi Oke banyak puzzle-puzzle yang baru nih ya Terus lanjut di bawah ada Ini ada Tanuki ya Jadi Bakke Danuki disini ya Bakke Danuki punya kemampuan untuk berubah wujud Amati wujud perubahannya dengan seksama ya Mungkin dapat reward apa gimana ya Gak tau juga sih ya Dan untuk tahap raundu update 2.0 itu akan tersedia di tanggal 19 Juli 2021 guys Nanti kita akan lihat kira-kira berapa untuk size-nya ya Kalau gue perkiraan mungkin sekitar 5GB untuk PC Sedangkan untuk yang mobile mungkin 2-3GB lagi deh guys Mungkin bisa lebih kali ya Tapi kita lihat aja nanti di tanggal 19 Juli 2021 Oke jadi itu aja untuk informasi terbarunya Perihal Gina Zuma Dan buat temen-temen jangan lupa juga Kalian ikutin event spesial layaran misterius ya Gue udah jalanin hari ini jadi udah sempat di record Oke sekarang ada survei lagi Jangan lupa diselesaikan juga surveinya Oke kita lanjut lagi spiral abis lantai 9 dan lantai 10 saja ya guys Nanti untuk lantai 11 dan lantai 12-nya saya akan buat terpisah Oke lantai 9 mari kita coba bawa Razer kali ini guys Elemental Skill Damage Wah yang kedua bagus sebenarnya buat Razer Oke kita ke kiri bang ke kiri bang Mana sih? Oke kita ke kiri bang ke kan lagi Rugi dah itu ultimate sincunya saya Bam Kurang geret sekarang ya S-Effectnya ini Wow Wah Mana kau Waduh salah harusnya gue pake yang ditekan aja Jangan ditahan ya Ngurangin defense soalnya Oke Goba Makan nih batu Makan nih batu Rugi Lantai 5 Lantai 11 Dari Lantai 11 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 Oke kita kumpul dulu ya Eh belum aktif Babang Richardnya kuras Bapang Richardnya kuras Kurat Kurat my friend Aduh salah lagi capret Wah 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 salah lagi capret Ini yang dinamakan kambing gudah Ini yang dinamakan kambing gudah guys Santu aja Santu aja Jangan dirburu-buru Um Hmm Sagar Habik 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 Gnjau 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 wuhh langsung aktif lagi burstnya ya enaknya Razor itu ya kalau Shio nggak dapat energi pada saat dia berubah modier modier kamu modierlah weh weh kamu melindungi dia kita sesama anehmu jangan gelut Pak kamu cari gara-gara mau gimana lagi ini lagi manusia batu nih Oke ruangan kedua clear lanjut lagi ruangan ketiga Oke nganjar lagi waduh apa kau hmm coba ada efek itu ya counter juga kayak di one kayak keren tuh berubah lagi aduh ini mah isi lah mau kemana kalian hmm pas banget ngumpul di situ kamu pas banget kalau ngumpul di situ ya ah 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 hmm hmm easy peasy lanjut lagi lah langsung aja nih random aja nggak tahu musuhnya siapa aja di sini yang pertama kita bawa shio ya Zhongli kita bawa Xiangling Diona di bawah kita bawa Fenty ini oke-oke aja cuy dan Razor oke eh kalau nggak salah spiral abis herald sayangnya ya waduh kocak harusnya gue bawa Fenty disini cuy parah ya 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 jangan 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 naik-jangan naik bang Aduh bang Aduh Bang gua kira ke belakang dia ya mau nembak lagi di sana ya masa gua mati masa gua mati jangan mampu mati bos malu malin kau uh adem 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 Oke harusnya gua bopin tuh disitu guys mantap sekali saya lawan siapa sih disini saya lawan siapa sih disini Oh anda bos Oke mencakar-cakar sini saya suka mencakar ayo cacar sini apa kau sini mincakar sini sama saya kalau berani sini mincakar mincakar grow 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 waduh elektro charge naluh elektro charge naluh bah Oke mantul kita kesini kesini Oke kesalahan sekali informasinya nih tapi waktu masih banyak ya Oke Susano mode Susano Susano menang siapa ya jelas Susano oke lanjut lagi peluang kedua kok agak susah tadi disini oke oke buset asli harus bawa panty bagusnya disini guys oke meledak bijimu ya kan kita ledakin bijimu sini kita bantu ledakin bijimu wah 18 loh disini guys nggak apa-apa sekali-sekali lawan musuh yang banyak tanpa PNT juga ya kan lu kira saya nggak bisa pak oi 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 sabar bang eh mamam di batu nih hmm bagaimana enak tau enak tau enak tau iya hmm oke cukup cepat ya sepertinya bakal solo boss disini solo gaming nih kayaknya nih solo gaming lagi pemirsa pemirsa razor saya tak berguna disini guys 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 gimana nih guys razor saya nggak berguna nanti disini guys berat banget aduh kamu tuh gangguin aja kamu tuh kebiasaan dari dulu eh nggak bisa hidup kalau tanpa mengganggu ya bandai one chain one chain cakar dulu cakar dulu bang cakar dulu bang oke bang aja lagi bang bam 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 oke kali ini saatnya Shinji beraksi pertam ya pak uh huh huh Kepala ganti ke Razor Oke lanjut lagi Gak ada preset disitu Untung masih lantai 10 gitu loh Masih lembek Oke gas 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 Waduh siapasanya mau mati gitu Oh cryo Kepala ganti Kepala cuarto Oke Reki Kepala ganti Waduh siapasanya Waduh siapasanya Kepala ganti simplicity Oke lah Toshin pakai batu Oke katanya bagus kalau di deketin gitu ya ada yang komen dan let's see kita deketin aja ya Oke bener Tapi gue pengen pakai ini fire run pisannya Oh rugi saya pakai ini Wah ini ngeprank mulu disini stage nya Bagus Oke main santu aja Oke sebesar menit bisa lah ya Oke Barbarkan 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 Oke guys Kita ambil bermuja nya dulu Oke Oke Dan sekarang kita buka artefaknya Bloody No Bloody No Oke Artifak tadi gue dapat yang Ini satu Wih Oke juga ya Dan ini Inazuma Sekitar semingguan lagi ya Tanggal 21 kalau gak salah Ya tanggal 21 Jadi masih ada sekitar 5 hari lagi Jadi sampai disini dulu video kali ini Thanks for watching Dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye 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 bye